Halo Smartbaggers, mari kita membuat Chicken Curry Puff Kita siapkan isiannya terlebih dahulu ya Lelekan filmapresis margarin Untuk digunakan untuk menumis bawang putih dan bawang bombay Kita tumis kedua bawang ini hingga harum Masukkan ayam yang sudah dipotong-potong Diamkan sejenak agar bagian bawahnya cukup matang Baru setelah itu kita aduk hingga dia merata Tujuannya agar daging tetap penyal Selanjutnya kita masukkan kentang yang sudah dipotong Dan kita aduk hingga rata Masukkan kari bubuk Aduk kembali hingga dicampur rata Dan kita beri air Bunggu dengan garam Berica Gula pasir Dan kita aduk kembali agar semua rasa tercampur rata Masukkan santan setelah mendidih Dan kita aduk Selanjutnya kita masak dengan api sedang Hingga air meresap dan isian tidak berkuah Setelah matang, dinginkan dahulu isian sebelum digunakan Lanjut, sekarang kita siapkan lembar puff pastry yang sudah kita buat Rasa puff pastry bisa dilihat di instagramku Atau di smart blues prof dengan judul tips membuat kulit pastry Bersiapkan kulit Kita beri tebun dulu agar mudah untuk dibentuk Kita giling secukupnya apabila lebar kurang Karena kita akan membuat potongan hari ini 12 x 12 cm Jadi kita mau mengurangi Istilahnya sisa-sisa adonan yang terbuang Setelah terpotong, kita beri isian secukupnya Oles tepian dengan air sebagai perekat Selanjutnya kita lipat dan bungkus isian chicken curry puff Pastikan rapat agar isian tidak bocor ya Dan kita kunci dengan garpu sebagai pengaman Agar dia tidak terbuka saat dipanggang Oles chicken curry puff dengan telur Agar hasil panggangan memiliki warna yang cantik Panggang chicken curry puff dengan suhu 180 derajat celcius Selama 30 sampai 35 menit Cukup mudah kan semua backers Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax